Hai semua bersama lagi dengan sajian Bunda kali ini sajian Bunda mau memasak cumi asin cabai hijau yang enak mudah banget cara bikinnya dan tentu saja enak rasanya bagaimana cara membuat dan apa saja bahan-bahannya yuk langsung saja tonton videonya di sini aku memakai cumi yang agak besar lalu kita rendam dengan air panas ini untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi rasa asid ini tadi juga sudah dibuang tulang yang ada di dalamnya kita rendam kurang lebih 5 menit kemudian nanti kita angkat dan tiriskan dan dicuci kembali sampai bersih ini bumbu-bumbu yang kita perlukan untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya sebelum ditumbuk kita potong-potong dulu cabai hijaunya disini aku akan tumbuk kasar kalau kalian mau ulek atau di blender juga bisa ini sudah cukup seperti ini cabainya lalu masukkan perawit hijau bawang merah dan bawang putih tumbuk kasar juga tidak perlu sampai halus seperti ini hasilnya sekarang kita panaskan minyak ini cuminya tadi sudah dicuci kembali sampai bersih kita akan goreng lalu tutup pancinya supaya tidak alot kita goreng cuminya sebentar saja setelah seperti ini kita angkat dan tiriskan kemudian masukkan sambal hijau nya kita tumis dengan minyak sisa goreng cumi tadi tambahkan daun jeruk kita tumis dengan api sedang saja sampai matang ini sambal nya sudah matang sekarang tambahkan garam dan micin sesuai selera saja banyaknya jika teman-teman tidak suka micin bisa di skip lalu aduk-aduk lagi kemudian masukkan cuminya masak sebentar seperti ini supaya bumbu merata bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini silahkan like subscribe komen dan share ya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya nah cumi sambal hijau nya sudah jadi siap disajikan oke semoga video ini bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba